Halo semuanya kembali dengan channel diskusi balapan jadi hari ini saya mau buat video mengenai kita bahas balapan formula E di India kemarin jadi sebelumnya saya mau bertama dulu kalau udah lama banget mungkin udah hampir dua minggu kali semingguan udah keupload video karena kesibukan saya uji habis ujian dan ada kesibukan-kesibukan lainnya yang habis lagi ya cukup ya sudah ada kesibukan lainnya juga jadi mohon maaf dan yang udah malam juga jadi saya akan eh langsung bahas aja dan kemungkinan akan upload di besok ya dan dah kita langsung sebelumnya ini balapan di India balapan pertama kali di F1 di di F1 sorry formula E di India dan ya tracknya cukup menantang menurut saya ya berdebuk juga dan ya sempat ada kontroversi terutama di F1 ya kalau kalian tahu ada aneh-aneh masuk karena kejuak macet dan mau apa mau lewat jalur alternatif jadi lewat track ini jadi kita selesai singkatnya jadi kita langsung aja untuk bahas balapannya ya sama dari startnya dulu startnya saya mid-event nih presently position eh di perdananya di musim ini lalu Rujit Eric first ya sempat awal kontrol kualifikasi sempat ada miss lah ada kontroversi juga karena track limit di bulan kedua Jeff sampai ngelawan eh apa dirinya sendiri di semifinal nggak dilawan karena sama Sumber sama Murtara di belakang ini kena track limit ya sama-sama kena trend eh sorry Reneras Reneras sama ini Reneras sama Murtara sama Sumber kena track limit semua jadi ya depth yang kena track limit sama mids ya sama bohimi juga jadi ketiga nih statif bastian bohimi keempat nih saat saya fairness VNestras juga hebat banget ini bisa 45 demota ada eduardo Murtara eh Murtara Gunter nih Murtara ya dan ya dah langsung aja ke startnya dan ini langsung kita lihat titik utama Evans luar biasa ini emm startnya bagus untuk Jeff juga bagus VNestras juga sempat saya peset sama bohimi okelah dan kita lanjut lagi ya terkelep pertama eh nikah CD nih luar biasa ini man of the match semarin Trevor of the day emang layak banget karena luar biasa enggak expect juga saya bisa dia bisa betul-betul nyodok bisa betul-betul P1 nanti kita bahas nanti dan ya kita dia nyalih Sumber di lab pertama nih gila berani untuk ngepus di awal dan selanjut ya sayang banget di lab berikutnya Murtara menyiapnya mau nyali apa nih bab depannya nih sebelum saya tahu siapa nih depannya tapi dia ada nyongkul nikah CD sayang banget nih sehingga ningkul nikah CD sampai fungungnya rusak dan harus ke pitstop kantung kasih di nggak ada kerusakannya mobilnya kita lanjut ya di lab ke-7 kita bisa lihat bahwa mix Evans yang hilang tiga posisi kabel attack mode ya Nah ini di jaguar nggak belajar dari ke-7 kesalahan di eh Arab ya nomin dua minggu lalu dan ya saya nggak upload video nggak buat videonya kesibukan tapi ya at least kurang lebih sama masalah problem strategi yang harus dibenahin dengan tim jaguar ke-7 nih dan ya ke-7 posisi dan ya ternyata besok tembue Mi di cabal attack mode berhasil ngovercut eh sebab mix Evans dan Evans sudah pasti kehilangan untuk menangan agak sulit buat produk menangan dan kita lihat lagi dan di terifern juga Jeff diberhasil juga buat ngovercut Evans dan otomatis Evans sudah susah kuat menangkan dan ya udah lihat dan di lab ke-13 saya ada insiden di tikungan yang ketiga ini tikungan tiga atau empat ini tikungan yang rawan emang udah banyak perbincangan kita lihat samper yang ya bisa dibilang led braking mau nutup mau apa nyalib fenestras namanya ya rekan timnya sendiri jadi agak early brake ya jadi samper gak bisa ngindar tabrakan hidarkan saja penestras juga sempat early braking jadi bergerak bisa kemana-mana dan tabrak timnya sendiri di media sendiri sampai ya fenestras sampai kita lihat fenestras sampai ya nowhere to go mau kemana ketutup racing lainnya nggak bisa menghindar juga nggak bisa masuknya nggak bisa menghindar untuk lolos dari insiden dan Mortarai eh Mortarai gunter yang apes banget habis ngambil attack mode halang halang sama 232 pembalapin yang tenggolak ya akibatnya dua-duanya out sayang banget beat Evans padahal ya peluang untuk menang emang udah tadi udah kena nge-overcut tapi atres bisa-bisa di podium atau top 5 mungkin dan kita lihat di level 15 kita lihat luar biasa nih dikasih ini bisa terkena kemana bisa-bisanya bisa langsung naik posisi ketiga dan nyalib-nyalib timetnya malah dan yah luar biasa nih salah satu balap muda eh balap yang masih ya masih masih berapa tahun lalu di Formula E tapi udah keren banget ini dan Sebastian Buemi juga ya enggak keang posisi tapi secara agak mendadak sih kalau kalian nonton dia tiba-tiba sampai attack mode dan Renera hampir juga nyenggol di belakangnya dan yah setelah itu kita lihat di lap 20an ini ya jekius nabrak hinding ya bisa telah di mana di attack mode karena apa track yang kotor jam kena agak sliding itu melintir dan memang track yang kotor nih jadi track yang berdebu sepat-tempatnya jadi apa kesuka tantangan kesulitan balap-balap juga itu sendiri karena ditambah juga sama kalinya balapan di India disekuti yang baru juga dan yah setelah itu safety car kekeluarkan dan setelah safety car kita lihat ada insiden lagi antara Renera sama Jack Denny sangat disayangkan Denny juga udah bagus banget udah di track 4 bahkan bisa menang nih kayaknya kalau Dennis kalau nggak insiden ini tapi ya sangat Renera light-breaking ya dia niatnya mungkin mau ngindah dari Rowland ini Rowland mau apa namanya dia mau munyalip di samping tapi kayaknya mau kelihatannya mau ditutup Marene tapi tetelat jadi akhirnya ya terbakar tindakan dia nyenggol bagian belakangnya mobil Jack Denny dan front wingnya rusak dan ternyata juga Jack Denny front wingnya belakangnya rusak sampai lepas jadi nggak bisa lanjut karena berbahaya banget ya kalau portret awah rear wingnya sampai rusak bisa mentir bisa bikin temblom juga ada break juga susah buat ngerapnya keseimbangannya hilang lah lalu yellow flag kan setelah yang baik kita lihat lagi di lap 27 nih ini luar biasa di battle dari lap 27-32 betul antara Fern sama Jeff sama atasnya sih dia nih gila-gila dan ya kita lihat lagi ya sorry kita lihat untuk di lap 2 terakhir nih di lap 2 terakhir kita lihat eh satu lap terakhir sorry kita lihat Jin Eric von 1% kasih di bisa 4% dari mana karena saya enggak tahu lagi ini bisa 4% lagi agak apa ya istilahnya agak di luar nalar banget ini yang lain malah rata-rata 1% semua ada 2% di tiga persen ini 4% enggak tahu lagi nih gila parah hebat banget ini managing managenya di tim nvc nih bolehlah untuk ini emang karakter terkecocok pin kasih di juga yang lebih nyaman dan Fernie sempet resiko ya karena lalu setengah sampai makan sempat di poin bawah agak kesulitan untuk apa agak berpotensi tukar finish karena 0% tapi ya nyatanya dengan purni pengalaman dia pas 0% di garis finish dan Wow kasih diam setiga persen gak bisa nyalip emang tracknya susah nyalip juga dan Buemi tiga ada Costa empat dan selesnya dan yah apa-apa dia menangkan oleh Jeff karya tapi kita lihat langsung ke hasil lengkapnya aja ya Jeff berhasil menang tadi kita bisa lihat kasih di sayang banget ini harusnya bisa dia menang ke P2 dan Felix da Costa ketiga jadi kenapa bukan Sebastian Buemi Sebastian Buemi kena penalti 17 detik jadi kenapa 17 detik nanti kita karena dia over powering konsum over powering konsum jadi artinya itu dia melebihi batas KWH jadi ada KWH di formula itu 300 maksimal jadi dia ngelebihin dan itu katanya mungkin ada masalah teknis tadi sempet ada di beritanya dan ya sangat sangat terkenal banget tapi ya ini aturan mau gimana lagi meskipun pembalap dan timnya memang enggak tahu tapi kan mobil bisa aja bermasalah dan ya keempat pas kawelannya luar biasa juga nih set kelima Sergio CTK marah gila tersep-sep-sep-5 dengan mobil Nio bisa ada poin 10 poin terus yang ke-6 Roland berhasil luar biasa juga normal Nato bisa naik fastest lap juga soft of and on ke-8 Rotter ya Rotter nih sebenernya struggle dari free practice juga udah struggle kualifikasi struggle tapi balapan dapat poin aja nih pemuli dan Mortara luar biasa dari formula rusak bisa ke-10 dan ya kita lihat ke-11 nya Niko Muller sayang banget tim up nih dari seri pertama udah struggle sampai sekarang terutama bagian-bagian breaknya juga karena kemasalahan problem mereka dua ada Venestras ini Aduh sayang banget nih Venestras bisa podium atau ketopat nih 13 Gunter Gunter juga sayang bisa poin mungkin 14 tukas digerasi dapat 5 detik ya karena Oh iya Vandor berdikasi 5 detik karena track limit 15 Buimi ini sayang banget sayang banget nih dan yang ke-16 Oh ternyata Jack Dennis lanjut guys lanjut ya kita dia lanjut ke titan wing lanjut lagi Wah tapi finish dia 16 dengan satu secara satu menit 10 detik kapta satu lap dan ya yang gagal finish ada Venestras tadinya masalah following Jack use ini satu timnya juga mengecewakan juga enggak berat tapi ya dari kualifikasi malah ke sini nah sempat kena prosedur stop ya minimal 90 detik eh sorry minimal 100 detik jadi 97 detik ada juga dantik sambar yang tawarkan terus dantik tuh menyinggah tahu kenapa Mitch Evans yang tabrakan juga dan kekipan dan juga katanya sih masalah reme rem lagi rem lagi kacam ya kita langsung aja ke kelasmennya kita lihat pas kawelain gila 80 poin ini dia luar biasa baru saya kepatnya 80 poin terus ada ada Jack Dennis 62 poin saya banget nggak dapat poin seri kali ini setelah sini 18 poin sama pas kawelainnya lalu yang ketiga belak yang ketiga ada Jeff pun naik nih 31 poin dari 6 poin Z131 poin gila Hai kepat buemi yang nggak dapet poin juga sayang banget kelima ada kasih dia naik di 28 poin luar biasa nih Envenson 45 ini keren banget karena ada samber 28 poin tujuh ada Jack just up poin generas 25 poin ini tetap juga mendakosta naik lagi di duket poin dan bekas dikerasai tetap 18 poin dan ya kita lihat ada Android 16 poin Miss Evans aduh sayang banget ini 14 poin setiap marah-kamara naik krasis 10 poin tahunan atau poin atau tujuh poin pandon yang cuma dapet 5 poin di selawak 4 juara dunia tahun lalu dapat poin lima kali apa 44 balapan Cung ngenaskan juga udah penyestras 4 poin mortara 3 poin tiktok poin Yahya nonton poin ada Gunther Muller terus ada siapa spander linde dan Robin price intinya punya yang yang berdoa poin kan Gunther Muller sama Vance ya karena dindakan driver berganti dan tiga itu driver utama ya jadi cukup maya Oke ini dari dari 22 pembalap 19 pembalap yang dapet poin cukup kita juga tapi berharap jika pembalap ini sepatu poin lah dan kita lihat langsung aja ke kelasmen tim dan ya kita lihat Porsche luar biasa nih pembalapnya udah pilih di kelasmen sekarang timnya juga di di kelasmen 101 poin jaraknya dengan Andretti itu 23 poin gue sama-sama tim Porsche ini luar biasa ini masih Porsche 3D Invision Neom Invision ini masih mini poin yang 53 poin ketat Jaguar 42 Penske 36 Maindra 26 Nio 11 Nisan 11 Nisabah pas erati cukup kaget juga cuma dapet 3 poin dan tip-up yang masih belum dapet poin sama sekali yah sekian pembahasnya kali ini cukup panjang ya karena banyak yang mau dibahas yang pun dalam balapan kali ini ya Nisa akan upload besok seperti saya bilang dan yah sekian video kali ini jangan lupa untuk detik tersara jangan lupa untuk like dan subscribe sampai jumpa di video berikut ya bye bye